Anda kembali di rumah pemilu, Saudara Litbang Kompas mengeluarkan hasil survei mengenai tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Dodo dan Ma'ruf Amin berdasarkan pilihan partai politik. Hasilnya, PDIP, PKB, dan Golkar jadi partai politik yang paling puas dengan kinerja Jokowi Ma'ruf Amin. Responden dari mayoritas parpol cenderung apresiatif dan optimistis terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Responden yang disurvei merupakan pemilih dari sembilan partai politik yang berada di parlemen. Hasilnya, rata-rata 70,5 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan saat ini. PDI Perjuangan, PKB, dan Golkar menjadi partai yang memiliki kepuasan paling tinggi terhadap kinerja pemerintah. Survei ini dilakukan pada rentang waktu 27 Juli hingga 7 Agustus 2023 melalui wawancara tatap muka. Survei dilakukan terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak di 38 provinsi dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei Litbang Kompas ini dibiayai oleh Harian Kompas. Saudara, untuk membahas lebih dalam sudah bergabung dengan Rumah Pemilu, peneliti Litbang Kompas, Eran Marsyukrila. Selamat sore. Mas Eran, kalau kita melihat hasil survei terbaru Litbang Kompas terkait kepuasan kinerja pemerintah, rata-rata 70 persen. Apa yang jadi faktor? Dari 4 indikator besar yang kami ukur terkait dengan politik keamanan, kemudian terkait dengan aspek penegakan hukum, perekonomian, sampai yang terakhir itu di kesejahteraan sosial, memang di sini ada peningkatan dan cukup menguat apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah Jokowi Ma'ruf di periode Agustus ini. Kemudian memang hal-hal yang terkait dengan itu sifatnya langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti bantuan, kemudian ada kartu harapan, dan lain sebagainya itu memang cukup dirasakan langsung dan mendapatkan apresiasi. Termasuk pula di sini terkait dengan bagaimana publik melihat atau cukup optimis dalam melihat bahwa kondisi stabilitas politik dan keamanan menjelang pemilu di tahun-tahun terakhir masa pemerintahan ini pun masih cukup positif ternyata. Faktor yang paling tinggi apa, Mas? Yang paling tinggi tentu dengan kalau melihat hasil ini, kesejahteraan sosial ya. Yang bersentuhan langsung dengan masyarakat gitu ya? Yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, aspek-aspeknya itu. Mas Eran, kan tidak hanya hasil kinerja, tapi juga optimisme salah satu hasil survei Litbang Kompas ini seperti apa analisisnya? Ya ini hampir mirip ya sebetulnya tingkat kepuasan dan optimisme atau keyakinan publik tadi bahwa pemerintahan yang berjalan saat ini bisa melakukan atau menunjukkan kinerja yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Menariknya memang di sini kalau tadi dalam pengantar tadi dikatakan bahwa memang hampir seluruh pemilih-pemilih dari kalau kita tinjau dari berdasarkan pemilih latar belakang partai tadi memang hampir seluruh pemilih partai tadi cukup optimis dan cukup puas melihat kinerja dari pemerintah perjalanan saat ini. Yang menarik memang di sini bahkan partai-partai yang berada di berseberangan seperti Demokrat, kemudian Nasdem yang mungkin sudah mulai cukup berjarak dengan pemerintah saat ini pemilih-pemilihnya pun terbaca masih cukup optimis melihat bahwa pemerintah yang ada saat ini bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik di waktu yang akan datang. Mas Eran ini kan hasil di bulan Agustus ya Mas Eran ya, kalau kita melihat dari setahun terakhir apakah ada peningkatan atau ada penurunan? Ya kalau untuk tingkat kepuasan dan tingkat keyakinan itu memang setahun terakhir cukup mengalami peningkatan atau ini cukup yang bisa dikatakan paling tinggi ya gitu dibanding yang sebelumnya. Mas Eran ini kan terkait dengan kepuasan terhadap Jokowi Ma'ruf Amin tapi ini kita sedang dalam masa pemilu. Kemarin juga Litbang Kompas mengeluarkan hasil terkait dengan seberapa besar pemilih Jokowi di 2019 akan memberikan suara kepada calon lain seperti Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Bagaimana analisis ini bisa berpengaruh juga dengan masa Pilpres 2024 ini Mas Eran? Ya tentu dengan menguatnya apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah ini posisi pemerintah atau yang dalam hal ini kepala pemerintahnya adalah Jokowi ya Presiden Jokowi Dodo itu akan semakin memiliki posisi tawar artinya dia cukup diperhitungkan faktornya dalam pemenangan kandidat nantinya. Kalau tadi Mas Isam berbicara itu terkait dengan capres pastinya gitu ya atau dalam Pilpres nanti gitu. Ini juga terindikasi dari hasil yang kami ukur gitu bahwasannya memang pemilih yang nantinya akan mengikuti pilihan Jokowi atau endorsement Jokowi itu cukup meningkat. Yang tadinya di angka 14-15 persen kini sudah menyentuh di angka lebih dari 18 persen. Nah kemudian kalau kita lihat dalam analisis lebih lanjut di dalam faktor Jokowi yang menentukan di tiap-tiap kandidat itu juga cukup menguat gitu. Terutama pada Prabowo disini kita melihat memang yang tadinya masih di angka 30 persen sekarang sampai dengan 36 persen. Sementara untuk Ganjar itu masih stuck ya di angka 60-an persen gitu. Tidak banyak perubahan gitu. Oke. Mas Eran kalau kita lihat dari ranking 3 teratas yang puas dengan kinerja Jokowi Maruf Amin ini adalah pemilih PDIP, PKB dan Golkar. PKB dan Golkar ini kan koalisi kebangkitan Indonesia Raya tidak berkoalisi dengan PDIP saat ini. Ini bagaimana analisis dari Lid Bang Kompas? Ya tentu kalau misalnya disini kita melihat memang mungkin faktor ini masih dalam satu gerbong pendukung pemerintah ya. Jadi masyarakat masih melihat disitu gitu. Jadi baik misalnya pendukung PKB yang saat ini sudah melakukan penjajakan dengan Gerindra kemudian termasuk PAN disitu. PAN disini juga pemilih-pemilihnya juga masih cukup apresiatif dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Termasuk pula keyakinannya disini. Bahkan keyakinan Gerindra itu, tingkat keyakinan atau optimisme Gerindra dalam melihat bahwa pemerintah ini bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik lagi, itu cukup tinggi dibandingkan yang lain. Itu nomor 3 setelah PDIP dan PKB gitu. Oke. Terima kasih. Jadi faktor ini masih dalam melekat lah, melekat dalam gerbong pemerintah. Kemudian Jokowi Maruf Amin 2019 ya Mas Eren ya. Baik. Terima kasih Eren Mas Sukrila, peneliti Litbang Kompas sudah berbagi bersama kami di rumah pemilu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya.